Intro Kan, Mas Lemon, ke Kuala Lumpur itu sekitar 2 minggu untuk menjalani hukuman cambuk ya Ya, kalau tadi sudah ada yang ngomong soal nama, hubungan percintaan dengan pasangan Mungkin saya tadi belum terlalu banyak ngomong soal seks ya, jadi saya bicara soal perempuan, laki-laki dan seks Jadi perempuan itu sebetulnya lebih enak daripada laki-laki Contohnya ya, banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki Perempuan bisa jalan sama temannya perempuan sambil gandingan tangan Coba laki misalnya Kebayang gak sih misalnya kalau mau sidang kabinet, Pak SB keluar sama Pak Budiono pegangan tangan Cewek misalnya kayak di cafe, dia bisa ngajak temannya sama cewek ke toilet barengan Sinta, toilet yuk, enak kan Coba, Bambang, toilet, ayo Kalau tadi ada bicara soal kostum, saya tuh paling serba salah kalau misalnya di mall Ngeliatin cewek, pake celana pendek, super ketat Kalau diliatin takut dosa, walaupun gini-gini kan bekas nyantai sama jenudin MZ ya Tapi kalau gak dilihat takut mengwazir Cuman saya bilang, ah itu kan otak lu aja yang ngeres Cowok aja yang ngeres, perempuan berpakaian kayak apapun, cowok aja yang ngeres Emang, emang sih, ini bukan persoalannya ngeres atau enggak Tapi ada hal yang harus diketahui oleh perempuan Ada onderdeal dalam tubuh laki-laki ini Yang otomatis bisa ngeres, bukan ngeres Jadi, itu harus dimaklumi Yang paling serba salah Kalau misalnya jalan sama istri Jalan sama istri, ada perempuan pake celana pendek Kita belagak gak liat, belagak gak tau Ngeliat sana, liat sini Terus istri, goda dikit Mulus ya Belagak gak ngeje, apaan Nah, iya kan Terus yang paling nyebelin, kalau misalnya, kalau perempuan itu Jalan sama cowoknya Nah, kita ngeliatin perempuan Cowoknya sewot Pasang muka galak, gitu kan Waduh Ini asal bahasalah Ya kan, kalau ngeliatin perempuannya, cowoknya marah Kalau kita ngeliatin cowoknya, emang kita cowok apaan? Iya kan? Ya, emang kita cowok apaan ngeliatin cowoknya, kan? Kari gini Tapi Tapi bukan persoalannya ya Kalau perempuan pake celana pendek, ketat, itu bagus dilihat Secara kesehatan gak masalah Ini ada mengatakan bahwa kalau laki-laki pakai celana sempit, celana ketat itu bahaya Bisa tidak punya keturunan, tidak punya anak Ternyata alasannya simpel Semakin ketat celana yang dipakai, semakin sempit, semakin susah dibuka Jadi guru-guru punya anak Bukanya juga repot Nah tadi teman saya ini udah cerita soal hubungan Memang sih kalau perempuan dalam hubungan asmara itu lebih banyak menggunakan perasaan Laki-laki itu dua, perasaan dan pikiran Contohnya nih kalau kayak Ibeng Isterinya misalnya minta sesuatu pasti punya perasaan Mas, aku mau dong tas itu Dia juga jawab dengan perasaan Iya sayang, tapi seorang mikir Maha gak ya Jadi ada mikir juga gitu Nah, yang saya paling heran adalah Kenapa cowok itu paling suka datang ke seminar seks Padahal dalam seminar seks itu yang dibicarakan selalu soal ukuran Datang ke seminar seks Wawasan mau nambah Tapi apa ukuran ikut nambah Dan yang paling herannya Orang-orang ini percaya gitu Datang ke seminar seks Mendengarkan pembicara Yang bicara soal kejantanan dengan gaya gak jantan Bapak-bapak, ibu, ibu Yang paling enak itu adalah posisi woman on top Perempuan di atas Di atas pohon Walaupun ya Semua pembicara seks itu akan berkatakan bahwa Ukuran tidak menjadi masalah Size doesn't matter Ukuran tidak menjadi masalah Yang penting bagaimana cara menggunakannya Pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana bisa digunakan Jika dipegang aja susah Tapi Tapi Begini Ini ada artikel mengatakan bahwa Ternyata 30 persen pria Itu sangat khawatir dengan ukuran Yang dimilikinya 20 persen tidak terlalu peduli dengan ukuran Sedangkan yang 50 persen Diuk gimana cara mengukurnya Yang paling saya heran itu adalah Dulu ketika Mak Erot hidup gitu Kenapa ada laki-laki yang mau datang ke Mak Erot Diperiksa oleh Mak Erot itu sudah salah Misalnya dipegang sama Mak Erot Tiba-tiba bangun Mak Erot akan bilang Dasar cowok Kurang ngajar loh Amin ini aja masih nafsu Tiba-tiba salah kan Tapi misalnya Kalau diperiksa Dipegang Kemudian gak ada reaksi apa-apa Mera akan bilang Ini mah gantungan kunci doang Ya baik segitu aja dulu Terima kasih Terima kasih untuk Comedy Cafe Dan Mas Raymond malam ini Karena ini sudah Kayak Cedric The Entertainer Terima kasih